Berikut ini wawancara dengan Nika Ardila yang pernah dimuat pada majalah Tiara nomor 98 edisi 13 sampai 26 Februari pada tahun 1994 Sebuah artikel yang berisikan tentang kehidupan selebritas yang Nika Ardila jalani tentang cibiran orang akan karirnya dan tentang kehidupan pribadinya Nika Ardila juga berbicara tentang yayasan yang sedang dibangunnya dan harapannya untuk yayasannya tersebut Berikut ulasan selengkapnya Kisah tentang Nika Ardila dan Poppy Mercury is back Cinta yang dalam setiap lagu disenandungkan Mojang Bandung berwajah sendu ini seakan terasa manis Ternyata dalam hidupnya tak lebih dari sepotong nada minor Sebenarnya apa yang membuat hati Nika Ardila menangis Biarkan saja orang mau bilang suara saya beraninya cuma di slow rock Malahan ada yang bilang Kalau bukan lagunya Om Deddy Dores tidak bakalan saya dapat PASF Sampai tiga kali berturut-turut Habis bagaimana ya Lagu-lagu Om Deddy Dores kan cocok buat suara saya Masa saya mesti maksain pakai lagu orang lain Pokoknya lagu seberkas sinar Lagu bintang kehidupan dan lagu biarlah aku mengalah Cukup melekat di hati para penggemar saya Itu saja sudah bikin saya merasa puas dan bangga Serta bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan ini Menjadi penyanyi top memang sudah saya impikan sejak masih kecil Menginjak SD saya ikut acara lagu pilihanku di TVRI Alhamdulillah saya dapat juara harapan satu Menginjak remaja saya coba berduet dengan Om Deddy Dores Dari situ saya mulai percaya diri Sebab suara saya sudah pas di jalur itu Padahal lagu-lagunya Om Deddy Dores kan biasa saja Bahkan teramat sederhana Tapi justru lagu-lagu itu yang sudah mengangkat nama saya Malah berhasil menjadikan saya juara dua dalam festival lagu populer Asia Untuk kategori New Singers Contest di Shanghai, China Dalam festival itu Saya mempersiapkan diri hanya dua hari Untunglah saya sudah sering membawakan lagu bintang kehidupan Jadi lagu itu sudah melekat dengan jiwa saya Hadiah sekitar 3 juta dari festival itu Habis buat borong sepatu, baju, dan aksesoris Yang di sana memang lebih murah daripada beli di Indonesia Makanya ketika ada yang bilang kalau vokal saya tidak ada kemajuan Saya bantah itu Setiap kali rekaman, saya selalu merasa ada tantangan Karena tingkat kesulitannya selalu bertambah Terserah orang mau bilang apa tentang saya Yang jelas, saya berusaha jadi penyanyi yang baik Yakni penyanyi yang berdisiplin, kreatif, dan bertanggung jawab Saya siap masuk ke dapur rekaman kapan saja Tanpa terpengaruh oleh suasana hati Memang sih, saya cuma ingin merasakan bagaimana main film itu seperti apa Tapi tawaran yang datang tidak bisa dibendung lagi Dalam 3 tahun saja, saya sudah main di 9 film Saya pasrah saja ditangani oleh sutradara seperti Hengki Solaiman, Maman Firmansyah, sampai Selamat Raharjo Habis saya tidak punya bekal seni peran Saya tidak pernah dan tidak berniat kursus acting segala macam Sebab tidak ada waktu untuk itu Jadwal saya terlalu padat Akhirnya, saya cuma mempelajari skenario Diskusi dengan sutradara Dan belajar langsung di lokasi syuting Resep ini juga saya lakukan ketika coba-coba main sinetron Termasuk main di sinetron yang berjudul Sukroni Gadis Bali Dan sinetron Bunga Kampus Pokoknya, meskipun saya belum pernah terjun ke bidang itu Kalau saya pikir saya mampu, akan saya coba Itu sebabnya saya beranikan diri menjadi foto model dan bintang iklan Jadi motivasi saya cuma ingin mendapat pengalaman baru Sama sekali bukan uang ataupun popularitas Dan saya benci kalau dimanfaatkan oleh orang lain dengan semena-mena Pernah, foto saya dibikin poster tanpa izin dulu Lalu main disebarkan saja di Jakarta dan di Surabaya Karena diperingati baik-baik, tidak digubris, langsung saja Saya dan papi serta pengacara OC Kaligis lapor ke Polres Jakarta Barat Tapi saya jangan dianggap orangnya keras-keras amat ya Saya juga orangnya gampang terharu Terharu karena melihat nasib anak-anak cacat mental Dan berkebutuhan khusus Melihat mereka, hati saya menangis Maka dari itu, saya beli tanah 160 meter persegi di dekat rumah di Parakan Saat Bandung Lalu dibangun gedung dua tingkat Gedung sekolah luar biasa itu dinamakan Wawasan Nusantara Sudah puluhan juta perak dikeluarkan Tetapi perabotannya belum lengkap juga Padahal nantinya murid sekolah itu tidak dipungut uang SPP ataupun uang gedung Mudah-mudahan ada yang mau menjadi bapak asuh bagi anak-anak itu Waktu usia saya hampir 17 tahun Ada pemuda Sunda yang lebih tua 7 tahun dari saya Menjadi cinta pertama saya Dia sudah bekerja Saya berharap waktu itu bisa dibimbingnya Biar lebih dewasa Dan pernah, saat saya mengisi acara gitar maja di TVRI Dengan rambut dipotong pendek dan wajah kuyuh Bahkan lagu I Don't Want To Talk About It Saya bawakan dengan lemas Sehingga diganti dengan lagu Honky Tong Woman Dan kata orang Wajah saya saat itu dipaksakan gembira Lalu orang-orang bilang kalau saya lagi patah hati lantaran putus cinta Kemudian sewaktu tahun lalu Saat saya menghadiri selamatan sinetron ceplas-ceplos di Fem Station Dan saya buru-buru pulang Karena ingin mengembalikan mobil pacar yang tidak sempat dipamiti Mau pergi kemana Lalu orang-orang bertanya siapa lagi cinta saya kali ini Masih yang pertama atau yang berikutnya Saya sih tidak mau diperbudak oleh cinta Dijalani saja Coba-coba tidak ada salahnya kan Bukankah kalau jodoh itu di tangan Tuhan Itulah sedikit cerita dari Nika Ardila ketika diwawancarai oleh wartawan majalah Tiara Pada tahun 1994 silam Semoga menambah informasi dan selalu bermanfaat Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak Terima kasih dan sampai jumpa kembali Terima kasih Terima kasih